Halo selamat malam, jumpa lagi dengan podcast saya Di kesempatan kali ini saya dapat bintang tamu dan juga ya mungkin bisa dibilang sesuatulah orang ini Kita akan bahas topik kita pada kesempatan kali ini adalah Anak sulung, yeay betul sekali anak sulung Dan sumber kita kali ini adalah ya dibilang mantan pacar, dibilang istri, dibilang sahabat, teman juga bisa ya Dan kita akan mengulik bagaimana sih pengalaman menjadi seorang anak sulung Dan kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita semua khususnya buat anak sulung ya Dan buat anak-anak urutan kedua ketiga dan selanjutnya ya mungkin bisa belajar dari kisah dari anak sulung ini Ya ini dia narasumber kita mungkin kita langsung aja ya Minta beliau ini untuk memperkenalkan diri secara singkat dan berapa lama telah menjadi anak sulung Dan juga bisa secara ringkas menggambarkan berapa saudaranya dan juga pengalaman singkatnya yang bisa nanti kita kulik lebih dalam Oke silahkan perkenalkan nama dirinya Halo selamat tolong semua Oh oke singkatnya nama gue Monika Agusta Katerina Bisa dipanggil Agusta bisa dipanggil Monik Status gue sebagai anak sulung sebenernya masih receh Artinya masih 28 tahun ya belum apa-apa lah ya Tapi gue bisa berbagilah bagaimana suka dukanya menjadi anak sulung Dan gue tidak hanya sebagai anak sulung sekarang sudah berstatus menikah menjadi istri Kemudian saya juga aktif sebagai pekerja Begitu boleh Ya saudaranya berapa? Untuk saudara kandung Gue saudara kandung ada dua Ada satu cewek ada satu cowok Dan gue istilahnya bertiga ya Bertiga bersaudara Dan dua-duanya yang satu masih pelajar yang satu sudah bekerja Begitu Oke gitu ya profil singkatnya Mungkin kita bisa menggolik lebih mendalam Bagaimana sih pengalaman yang mungkin bisa diingat ketika waktu itu Mungkin dari sejak kecil ya Ada pengalaman apa Yang masih diingat sampai sekarang Kesannya apa yang mungkin bisa dibilang bahagia Atau mungkin yang sesuatu yang kurang berkenan juga bisa di sharingkan sih Tapi intinya Bolehlah berbagi ketika saat masih kecil Itu gimana sih Waktu jadi anak pertama Lalu punya adik kedua ketiga Bisa disampaikan gitu Siklusnya gue gak lama punya adik Karena gue sama adik gue yang pertama tuh bedanya dua tahun Which is itu sedikit ya Kan ada yang sulungnya lama gitu Lapan tahun sepuluh tahun gitu Tapi kalau gue dua tahun Adik gue yang pertama ini cewek Dia namanya Bernadetta Biasa dipanggilnya Betta Kemudian Dia sama gue ini Bedanya yang tadi gue bilang dua tahun Jadi dia sekarang udah bekerja Karena usia gue sekarang 28 Adik gue 26 Pengalaman Waktu kecil Gue tipikal yang sebenernya Carrying Each other di family gue ya Gue orangnya peduli Termasuk sama adik gue Ada salah satu kejadian yang selalu diinget bokap nyokap gue Yaitu Kita pulang gereja nih Kita pulang gereja kan Jadi gereja gue tuh depannya tuh Apa namanya jalanan besar dulu Sebelum kayak sekarang Sekarang sih udah banyak toko-toko Jalanan besar Terus itu Lalu-lalang mobil Gue inget banget Waktu itu adik gue buru-buru pulang Tapi dia gak ngeliat sana-sini gitu Kalau kencang kendaraan bolak-balik Itu tuh gue dengan Istilahnya baru-berapa ya Baru semuanya terkurang gitu Gue udah teriak bokap gue Apa-apa-apa Tolong adiknya Pegangin-pegangin gitu loh Jadi rasa khawatir gue Kehilangan adik gue Dulu Kalau sekarang Amit-amit Capa mau Udah lo jauh-jauh aja lah Itu sekarang Kenapa? Karena ada juga backgroundnya Ya dukanya mungkin karena Makin gede makin keliatan Pala batu kali ya Kalau waktu kecil kan Masih lucu-lucu Nyunya-nyunya Seneng punya adik Apalagi sama cewek gitu Kalau sekarang udah kayak Yaudah terserah lah Hidup lo, hidup lo Hidup gue, hidup gue gitu Begitu sih Oke Nah itu kan yang dengan Adik yang kedua ya Maksudnya adik pertama Yang urutan kedua ya Lalu yang urutan ketiga Atau adik kandung yang terakhir Itu gimana? Yang paling diinget Waktu kecil itu apa gitu? Kalau yang paling bontot ya Gue kan bertiga bersaudara Ini yang paling bontot ini cowok Cowok ini bedanya jauh Yaitu Siklus 9 tahun Jadi ketika gue kelas 3 SD Gue udah ngerti nih A, I, U, E, O Dia baru lahir Gue punya rasa khawatir Tetapi Khawatir gue tuh kayak khawatir Cemburu yang gak jelas gitu loh Karena dia kan anak laki ya Tapi ada kejadian yang Akan gue selalu inget Sampai gue tua Ini kejadiannya ini Yang bikin gue Sekarang Sampai gede gue Yakinnya gue deket sama dia Jadi Gue kan kebetulan Sekolah di swasta katolik Itu ada pelajaran Agamanya Nah di periodik Gue kelas 3 SD itu Ada pelajaran yang memang Tidak boleh kita lewatin Untuk jenjang Agama Komuni pertama Tapi Gue tuh bila-belain Gak mau Dateng ke acara Pelajaran agama itu Hanya tuh pengen Lihat adik gue Yang cowok lahir Jadi Bapak gue udah nyuruh Bahwa Udah lu pergi aja sana Ikut pelajaran agama Gue usah ikut-ikutan Orang gede gitu Gue inget banget tuh malemnya Tapi gue bersikeras Pengen dateng Ke rumah sakit Buat lihat adik gue Yang cowok Alhasil Men Gue ditunda Men Pelajaran agama gue Nih gue jelek Dan gue harus ngulang lagi Di kelas berikutnya Sedih sih Tapi gue seneng Sampai rumah sakit Karena gue lihat adik gue Yang paling kecil lahir Kayak Unyukan Lucu Sekarang Bedanya Adalah Dia kan udah mau kuliah Kalau dulu gue rasa dia Unyuh-unyuh Lucu Cabi-cabi Gemes Gue peluk Sekarang Boro-boro Gue peluk Yang ada gue tabuk mulu Karena Ya sama kelas kepala juga ya Dan biasanya Anak laki tuh logik sih Cara pikirnya tuh Lebih cuek Gitu Ya Itulah Kalau gue pribadi Sebagai anak sulung Suka dukanya ya Secara relationship Ke adik pertama Dan ke adik dua Oke Terima kasih ya Sama-sama Jadi lebih enaknya Panggil Istri Panggil Honey Atau panggil Sayang nih Atau panggil Monica aja namanya Ini kembali ke topik yang mana ya Ibu ya Enggak Soalnya kita mau Ngobrol-ngobrol Lebih mendalam Soalnya lebih seru nih Tapi kalau lebih enak Mungkin kita panggil Anak sulung aja ya Oke Karena topiknya Temanya kan tentang Anak sulung Jadi kita panggilnya adalah Sapaannya anak sulung ya Nah Sebagai anak sulung Gimana nih ya Pengalaman tadi Yang berkesan waktu Apa Adiknya yang perempuan Yang nomor dua itu Dan sekarang juga Pengalamannya tadi Sudah diceritakan Terus juga Yang ketiga Atau adik sulung Yang urutan ketiga itu Dan juga Saat ini Itu kan punya Pengalaman tersendiri Nah Ada gak sih yang Unek-unek yang mau disampaikan Kepada mereka Mungkin Mungkin bukan hanya Unek-unek kali Mungkin Ada Sesuatu yang mau disampaikan Kepada mereka Yang belum disampaikan Sampai Mungkin Mungkin ya Mungkin sesuatu yang Dari lubuk paling dalam Tuh apa sih Yang mau disampaikan Kalau pesan Pesan gue ke adik Yang pertama dan kedua Kita bilang beta ya Yo yang bontot tadi lupa gue kenalin Namanya Mansi Bisa dipanggil Mansi Bisa dipanggil Leong Tapi gue lebih seneng Mansi Pesan banyak Ke mereka Cukup banyak ya Yang namanya juga Seniorita Kalau orang senior kan Biasanya rata-rata Udah berlagu banget Berasa pengalaman hidupnya Udah jauh Melambung Gimana gitu Tapi kalau gue Pribadi Dari hati ke hati Gue mau bilang Gini Satu Buat adik gue yang cewek Yang pertama Bahwa Tugas menjaga orang tua itu Gak hanya sulung Gitu Jadi gue Gue berdoa Dan berharap sangat Gitu Ini kita ngomongnya Dari heart to heart ya Hati ke hati ya Gue pengen dia lebih peka Untuk orang tua gue Itu aja Puji Tuhan Dia peka sama adik gue yang bontot Itu Buat yang Apa adik pertama Adik kedua Adik kedua itu si Mansi Si bontot Terakhir Gue cuma mau bilang Bahwa Lu pada dasarnya bisa Lu pintar Dia karena punya Latar belakang edukasi Yang Berbeda banget Sama kakanya Dua orang Dan maksud gue adalah Lu harus fokus Nanti Mau ada dana atau enggak Lu harus tetap jadi orang Itu aja sih Kalau dari Heart to heart ya Tapi kalau Pesan-pesannya banyak Pesannya satu Jangan tenggil Jangan belagu Jangan pelik Jangan mendit Itu aja Oke Terima kasih ya Buat anak sulung Yang muda Ya Tadi Mengingat Kilas balik Dan juga memberi pesannya Nah sekarang Kita akan masuk ke Awam berbicara Adalah Apa itu awam berbicara Awam adalah Ya Seperti Orang-orang yang Belum Religius lah Atau istilahnya Masyarakat umum lah Atau orang umum Dan sekarang Kita akan sedikit Berefleksi Jadi Sebagai anak sulung Menurut Anak sulung sendiri Gimana sih Kesannya Atau Perasannya Selama Hampir 28 tahun ya Mungkin hampir sekarang ya Bukan hanya 28 tahun ya Itu Gimana sih Kesan-kesannya Atau mungkin Yang mungkin Terbayang Dan terpikirkan Bahwa Anak sulung itu Harus gimana Seharusnya Dan Idealnya Yang kamu impikan Itu seperti apa Gitu Kira-kira bisa gak Kamu memberikan Ke saya Ke pendengar Podcast Ke kita ini Kalau ditanya Kesan gue Sebagai anak sulung Ya Kita mah Lahir ke dunia Kita gak tau ya Status kita apa Tapi gue Mendapat peran dari Tuhan Bahwa gue Anak pertama Kesan itu Gue Ambil gue seneng Karena anak pertama Ternyata punya anugerah khusus Menurut gue pribadi ya Menurut gue pribadi Karena Menurut ajaran Iman gue Juga Mereka punya berkat khusus Di lain sisi Anak sulung itu Kalau gue Mikirnya Bebannya besar Karena Ketika lu Ngalamin sesuatu Lu harus mikirin Banyak hal Kalau kita Taruh tempat Bapak mama lu gak ada Ya lu Tumpuan adik-adik lu Gitu Kasarnya ya Amit-amit Kita ngomong gitu Tapi kita ngomong Kalau Papa mama Masih ada Puji Tuhan Tapi kita memberi contoh Tapi andai Amit Amit Papa mama udah selesai tugasnya Kita yang harus jagain Adik-adik Itu sih Itu yang gue rasain Kalau ditanya Boleh milih nih Misalnya Tuhan Tuhan ngasih tau gue Monika Kamu mau jadi anak sulung Anak tengah Atau anak wuntut Kalau gue boleh ngomong Gue mending jadi anak tengah Mali Kayak saya dong Oh iya iya Bapak ya Iya saya pilih jadi anak tengah Kenapa Karena anak tengah itu Satu Punya pendengar Kakaknya Kedua Bisa mendengar Punya adiknya Jadi kayak berimbang Kalau menurut gue pribadi ya Tapi gue gak tau Kalau anak tengah sesungguhnya Rasanya gimana Gitu Kalau gue sih Boleh ngomong gitu Kalau gue gak mau Anak bontot Karena anak bontot itu Kecenderungannya Dia dapet sisaan Dan gue gak mau Dapet sisaan Ya gak tau sih Tapi pasti adalah Ada lebihnya Ada nilai baiknya Tapi sekarang Gue lagi belajar Untuk memahami Peran gue Mencintai Mensyukur Oke Sebagai anak sulung Terhadap anak sulung Ya mungkin kamu bisa Paham pertanyaan saya Yang memingung Ini Yang mungkin satu dulu Kalian Ntar kita lanjut kalau peran sebagai anak sulung terus mau kasih pesan buat papa mama ya bukan pesan sih tanggapan respon lah apa mau bilang gini pah, mah, anak sulung itu punya kelemahan dan papa mama paham betul, setiap anak punya kelemahan entah dia urutan pertama, kedua, dan terakhir ketiga anak sulung itu tidak hanya mikirin diri sendiri ya kalau ada mikirin diri sendiri mungkin karena dia backgroundnya beda background keluarganya beda tapi kalau gue boleh ngomong ke papa mama nih bahwa gue anak sulung, tapi gue udah mulai lelah bukan karena status gue anak sulung tapi karena beban gue, boleh gak gue bagi seandainya bisa kalau gue pribadi ya, ini dari gue dari apa namanya hidup gue gue gak tau kalau anak sulung yang lain nah, pesan gue buat anak sulung yang lain nih adalah satu, lu gak boleh gak peduli sama adik-adik lu gak bisa karena apa? hidup itu gak bisa sendiri lu mati nanti yang tau tuh adik-adik lu lu nanti kenapa-napa yang tau adik-adik lu selain keluarga inti lu jadi menurut gue anak sulung tuh harus peka harus tau harus perhatian sama adik-adiknya sama papa mama boleh tapi ya itu tadi terburuk terjadi lu harus perhatian adik-adik lu gak boleh lu pergi gak boleh lu rasa benci benci ya kalau bisa sih asal lewat sih tapi kalau terlalu benci kayaknya jadi penyakit deh mendingan gak usah gitu itu aja oke terima kasih anak sulung yang sudah berbagi pada kesempatan podcast saya kali ini mungkin untuk podcast selanjutnya ini menarik ya tadi dia sempat soal beban nah ini bebannya kalau mau tau sekilas tentang ya tentang sesuatu yang memberatkan dia kurang lebih hampir 6 tahun dan juga mungkin secara anak sulung tuh dia merasa paling berat di alaminya ya betul ya ya mungkin itu nanti dalam topik selanjutnya tapi ini kali ini kita akan bahas dulu sekilas-sekilas dulu dan nanti kita akan lebih menggali apa sih yang dia hingga mau melepas ingin melepaskan bebannya itu dari sebagai anak sulung dan kita berharap para penengah podcast dimanapun anda berada kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya terakhir untuk anak sulung ada 1-2 kata atau 1 kalimat yang bisa menjadi kata kunci sebagai anak sulung ini agak klise sih naif sih cuma retorika tapi asal kalian paham aja ya Tuhan itu aja anak sulung jadi berkat selalu ada pada anak sulung itu saja anak sulung itu jadinya 1 orang atau maksudnya anak sulung adalah berkat gitu dia pembuka berkat kalaupun dia memberi tidak hanya memberi tapi membuka berkat buat yang lain kenapa gue bilang gitu karena dia memberikan berkat buat yang lain membuka lah membuka peluang membuka gitu buat adiknya maju buat keluarga maju buat apa gitu jadi saya dengan harapan sangat baik bagi anak sulung yang di luar sana ayo sama-sama berjuang jangan mati pengharapan sebab anak sulung adalah berkat oke itu aja ya itu aja ingat ya sebagai anak sulung itu adalah berkat oke sampai jumpa lagi dengan saya Melky Pangkaribuan di channel podcast dan juga di youtube mungkin bisa di sharing kemanapun anda berada dan selamat menikmati waktunya lagi sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dari kami berdua di ruang podcast ini sampai jumpa dadah bye 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 Terima kasih.